Jadi kalau kita melihatkan sebetulnya Indonesia bukan sekedar daerah rawan bencana, Indonesia ini adalah market bencana dan juga sebagai laboratorium bencana. Karena dari seluruh daerah, dari kabupaten, kota, provinsi, segala jenis bencana di Indonesia itu ada. Tentunya ini memang harus betul-betul pemerintah memberikan perhatian serius melalui penguatan kelembagaan dari badan penanggulangan bencana. Sebab bencana yang ada ini bukan sekedar bencana sosial yang harus ditangani oleh Kementerian Sosial. Tetapi mitigasi yang lebih serius sesuai kebencanaannya ini menjadi konsen juga untuk menanggulangi kerusakan yang lebih hebat dan juga bencana kepada masyarakat. Nah ini menjadi penting jika kita melihat apa saat ini entah itu informasi dari BMKG dan juga dari eliminating system. Ini kan yang saat-saat ini dekat adalah entah tsunami, entah pergeseran lempeng bumi di darat. Ini tentu menjadi penting sebab ini periodik dari kebencanaan ini kan ada yang periodik sasi. Ada yang sekian ratus tahun. Misalnya kemarin kita juga sampai menengok kelembang yang di Batu Sesat. Nah periodisasi itu bencanaan besar itu bisa jadi loh gitu. Kalau prediksinya pas di tahun itu 50 tahun yang akan datang. Terjadi bencana besar bisa mengakibatkan meluluh lantakan 5 kabupaten kota gitu ya. Nah tentu disini kan harus ada mitigasi perencanaan yang memang betul-betul matang untuk mengurangi resiko korban jiwa, korban finansial juga gitu. Nah ini nggak bisa kalau BNPB itu tidak diperkuat institusi kelembagaannya. Karena tentu saja akan menjadi power bagi BNPB ini untuk mengakses dengan kecepatan. Ini yang menjadi penting. Terima kasih. Terima kasih.